Berita Persija, Kapten Persija Jakarta, Rizky Rido Keceplosan mengungkap TKTK calon rekrutan baru timnya di Liga 1. Tak tanggung-tanggung, sosok pemain yang pernah memperkuat klok Belanda, FC Utreh berpeluang bergabung ke Persija Jakarta. Sosok pemain yang dimaksud adalah Bagus Kahfi. Saat ini, Bagus Kahfi masih bermain bersama Barito Putera di kompetisi Liga 1. Namun, kabar terbaru menyebutkan bila Bagus Kahfi bakal menuju ke Persija Jakarta di Liga 1 2024. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Rizky Rido. Mulanya, kabar bergabungnya Bagus Kahfi ke Persija Jakarta diungkap Rizky Rido setelah pertandingan timnya melawan Barito Putera. Selepas laga, Rizky Rido merangkul rekan sejawatnya Bagus Kahfi. Dengan menghadap ke kamera, Rizky Rido mengatakan jika sahabatnya itu bakal segera merapat ke Persija Jakarta. Bagus Kahfi Oto Persija, ujar Rizky Rido. Sontak, kabar tersebut langsung membuat geger dan para supporter The Jackmania berharap. Bagus Kahfi pun hanya bisa tertawa seraya meninggalkan Rizky Rido yang juga terpingkal-pingkal karena statementnya. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari kedua tim terkait kabar perpindahan pemain yang dilakukan. Persija Jakarta resmi mengumumkan melepas penjaga gawang kedua mereka, Cahya Supriyadi, selepas laga perdana musim 2024. Keputusan itu diambil tak lama berselang dengan kedatangan Carlos Eduardo yang bermain di posisi sama. Kabar perpisahan dengan Cahya Supriyadi ini dibagikan Persija Jakarta lewat laman resmi mereka pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024. Artinya, hanya tiga hari berselang sejak datangnya keeper Anyar asal Brazil. Sebelumnya diketahui bahwa Cahya Supriyadi merupakan pemain jebolan level junior Persija Jakarta. Ia mulai bergabung ke skuad Persija Elite Pro Academy, EPA, sebelum promosi ke tim utama di Liga 1 2022. Dengan kepergian Cahya, kini Persija memiliki tiga penjaga gawang untuk musim 2024. Mereka ialah Andritani Ardiyasa, Adre Arido Giovanni, dan Carlos Eduardo. Namun Persija dikabarkan akan mengorbitkan satu keeper muda, adalah keeper muda berusia 18 tahun Muhammad Hafiz Rizkianur. Mereka, pada awal musim 2024, Persija yang kini diasuh Carlos Pena memutuskan melepas beberapa pemain dan meminjamkan sebagian. Total ada 17 nama penggawa macan kemayoran yang kini berseragam klub lain. Terima kasih telah menonton!